Juga tidak kalah menarik, tak selamanya baju bagus harus mahal. Baju yang indah dapat Anda dapatkan dengan harga pilau cepek alias di bawah 100 ribu rupiah. Dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Tidak terasa sudah 3 jam kita menemani Anda di pagi hari ini di Indonesia Morning Show. Dan sekarang saatnya kami dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Dan tentunya tetap saksikan kami setiap harinya di jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan jangan lupa untuk menyaksikan para calon entertainer di Nes Academy nanti malam pukul 20 tentunya hanya di Nes. Dan bagi Anda yang punya ide atau tantangan unik dan menarik untuk Mas Febri. Langsung saja mention akun Twitter kami di at ems underscore net dengan hashtag Mas Febri in action. Dan kami pamit, have a nice weekend. Bye! Bye! Bicara mengenai fashion memang tak akan ada habisnya. Selalu saja ada yang baru. Sebagian orang berpikir tampil modis harus dengan produk bermerek alias branded. Bahkan demi mendapatkan produk fashion berkualitas, tak sedikit fashionista yang rela berburu hingga ke luar negeri. Nah, bagi Anda para pencinta fashion, khususnya perempuan, ada penawaran menarik nih. Situs belanja online Bilau Cepek menyuguhkan koleksi pakaian berkualitas dengan harga di bawah 100 ribu rupiah. Dibentuk pada tahun 2011 lalu, webstore online Indonesia ini mengusung konsep smart shopping. Mengajak para pencinta fashion untuk tampil trendy tanpa harus menguras kantong. Awalnya karena research. Jadi, waktu itu saya melakukan sedikit penelitian kecil kenapa wanita Indonesia belanjanya lebih banyak baju Cina, Korea, dan Bangkok. Beberapa merek ternama yang ada di mall besar itu rata-rata dari Spanyol. Memang ada apa dengan produk Indonesia? Jadi, gara-gara itu saya pikir, wah sebenarnya kalau misalnya kita bisa jual produk Indonesia dengan harga terjangkau dan dengan stylish yang sangat keren, pasti harusnya wanita Indonesia mau dong pakai baju dari Indonesia. Seluruh produk yang dijual di situs ini didesain dan diproduksi oleh anak negeri. Riana Bismarck, sepemilik bahkan mengklaim kualitas produknya jauh di atas barang impor dari Bangkok, Cina, ataupun Korea. Saya yakin dengan inflasi yang ada sekarang, produk Indonesia harusnya akan lebih bisa bertahan karena tidak terlalu terpengaruh oleh dolar. Pakaian yang dijual di sini terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah office look, yakni beragam pilihan busana kerja. Lalu, ada koleksi smart and casual. Para pelanggan akan dimanjakan dengan beragam pilihan busana sehari-hari. Tidak hanya modis, tapi juga nyaman dipakai. Sejauh ini produk yang paling laris adalah blus dan celana. Hebatnya, dalam sehari bisa terjual hingga 500 helai pakaian. Ya, bisnis online memang cukup menjanjikan. Dengan modal 100 juta rupiah, kini Riana berhasil meraih on-set sekitar 50 juta rupiah per bulan. Kalau reseller, saya ada, tapi namanya smart shopper berbisnis. Kenapa? Karena memang temp conditionnya sangat mudah sekali. Jadi, mereka deposit di bilocok.com dan bajunya itu tidak harus diambil langsung semua. Mereka hanya investasi 1 juta, mereka mendapatkan 11 item. Dan 11 item itu boleh diambil kapan saja mereka berhasil menjual. Tak hanya pakaian lho, situs ini juga menjual berbagai aksesoris unik. Bahkan ada layanan mismatching. Panduan bagi Anda untuk memadu padankan pakaian agar terlihat modis. Panduan bagi Anda untuk memadu padankan pakaian agar terlihat modis.